Heavenly Joel Cheng Season 9, Manik Hitam Misterius Saat sangguan Bing Er mengangkat tangannya dan memeluknya, Zhou Wei Qing merasa seolah-olah aliran kehangatan yang kuat mengalir ke dalam hatinya. Laki-laki yang biasanya sedikit mesum dan tidak tahu malu ini justru merasa pikirannya kosong saat ini. Pelukan ini adalah tanda pengakuan untuk Zhou Wei Qing. Ya, itu adalah pengakuan. Sejak dia masih muda, dia selalu tidak berguna di mata orang lain. Bahkan setelah dia menjadi Master Bet Surgawi, bayangan ini belum sepenuhnya hilang dari hatinya. Rasa rendah diri itu selalu ada di lubuk hatinya. Ini juga alasan mengapa dia selalu menggoda sangguan Bing Er dengan kata-kata aneh di masa lalu. Itu hanyalah cara untuk menutupi kompleks inferioritasnya. Dia memeluku. Dia justru berinisiatif memeluku. Perasaan hangat yang luar biasa di lengannya memenuhi hati Zhou Wei Qing dengan rasa hangat yang kuat. Akhirnya, ada seorang gadis, dan gadis yang begitu cantik, yang merasa bahwa dia layak untuk diandalkan. Setidaknya saat ini, rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat jantung Zhou Wei Qing berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Setelah sangguan Bing Er memeluknya, wajahnya memerah karena malu. Saat dia memeluknya, keadaan emosinya sedikit membaik, dan rasa gugup muncul di dalam dirinya. Orang ini selalu sedikit nakal. Apakah dia akan mengambil kesempatan ini untuk... Namun, dengan sangat cepat, rasa terkejut muncul dalam emosi sangguan Bing Er. Itu karena dia menemukan bahwa Zhou Wei Qing berdiri di sana dengan patuh, tanpa niat mengambil tindakan apapun. Kegugupannya perlahan menghilang, dan lambat laun, rasa aman yang dia rasakan sebelumnya menyebar di dalam hatinya. Meskipun dia mengambil keperawanan saya, dia juga menyelamatkan hidup saya hari ini. Mari kita lupakan semua yang terjadi di masa lalu. Sangguan Bing Er diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ketika seorang wanita membenci seorang pria, kebencian ini tidak akan hilang dengan mudah tidak peduli seberapa banyak pria itu melakukannya untuknya. Namun, ketika seorang wanita mengakui seorang pria, meskipun dia tidak melakukan apa-apa, dia akan tetap merasakan betapa baiknya pria itu. Keduanya berdiri di sana diam-diam. Bagaimanapun, mereka masih muda. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki yang telah disebut sampah selama bertahun-tahun dan merasa rendah diri, sedangkan yang lainnya adalah seorang gadis yang memiliki terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya dan tidak dapat memikulnya. Pada saat ini, hati mereka dekat satu sama lain. Meskipun mereka tidak berbicara, aura mereka saling menghibur. Terima kasih, Xiao Pang. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Setelah beberapa waktu, sangguan Bing Er yang berbicara lebih dulu. Dia melepaskan lengan Zhou Weiking dan berdiri tegak, mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Melihat dia menatapnya dengan bingung, dia tidak bisa menahan tawa. Bing Er, kamu terlihat sangat baik saat tersenyum, kata Zhou Weiking dengan polos. Pada saat ini, otaknya mengalami korsleting, tetapi kabut di hatinya telah banyak menghilang dengan pelukan sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er bisa merasakan napas panas dari mulut dan hidungnya. Wajahnya berubah lebih merah saat dia menggigit bibir bawahnya. Penampilan itu sangat lucu. Zhou Weiking hanya merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Dia hampir tanpa sadar menundukkan kepalanya dan perlahan mendekatinya. Gerakannya sangat lambat karena saat ini, dia tidak ingin menghujat gadis yang telah menyelamatkan hatinya ini. Jika dia sedikit pun tidak mau, dia akan segera berhenti. Saat kedua wajah mereka semakin dekat, wajah halus sangguan Bing Er menjadi semakin merah. Namun, dia tidak menghindarinya saat ini. Baru saja, ketika hati mereka terjalin, semua kebencian yang dia miliki untuknya telah hilang. Tepat ketika mereka berdua berjarak kurang dari satu inci, tiba-tiba tirai pintu diangkat. Suara yang agak terburu-buru mengikuti. Xiao Wei, sangguan Bing Er benar-benar mengundurkan diri sebagai komandan batalion. Uh! Xiao Rusi bergegas masuk dari luar, membuat sangguan Bing Er ketakutan sehingga dia melompat seperti burung yang terkejut. Aku berjalan ke arah yang salah. Kalian lanjutkan, kata Xiao Rusi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia berbalik dan lari. Zhou Wei King terdiam. Setidaknya ada selusin garis hitam menyebar di dahinya. Dia akan berhubungan intim dengannya. Kak, kamu datang di saat yang tidak tepat. Wajah halus sangguan Bing Er sudah memerah sampai ke ujung telinganya. Dia berkata dengan nada sedikit kesal, ini semua salahmu. Aku akan kembali. Dengan itu, dia berbalik untuk lari. Bing Er, tunggu sebentar. Zhou Wei King melangkah maju dan dengan cepat menarik kembali sangguan Bing Er. Kamu, apa yang kamu lakukan? Suasana menawan dari sebelumnya telah menghilang dengan gangguan Xiao Rusi, dan sangguan Bing Er tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya karena panik. Bing Er, jangan pergi. Apakah kamu ingin membalas dendam untuk prajurit yang mati hari ini? Zhou Wei King berkata dengan suara rendah. N, sangguan Bing Er akhirnya mengerti bahwa dia salah paham. Mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Wei King, dia berkata, balas dendam. Bagaimana kita bisa membalas dendam? Cahaya dingin melintas di mata Zhou Wei King, dan dia berkata dengan suara rendah, ini adalah perang antara dua kerajaan. Mereka telah menyebabkan kita lebih dari seratus kematian, dan kita juga harus pergi dan membunuh seratus dari mereka. Bukankah, bukankah itu hanya balas dendam untuk tentara kita yang gugur? Seberapa jauh kam tentara kekaisaran Kalise terdekat dari sini? Sangguan Bing Er berkata, sekitar 300 li. Medannya rumit, dan juga merupakan zona penyangga antara dua kerajaan kita. Apakah Anda berpikir untuk merampok kam mereka? Zhou Wei King menganggup dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu keterampilan apa yang disimpan permata elementalku? Malam ini, aku akan memberitahumu semuanya. Memang, dalam hal memimpin pasukan, tidak ada dari kita yang bisa dibandingkan dengan pemimpin perusahaan Xiao. Namun, kami adalah master manik surgawi, dan penggunaan kami di medan perang hanya dapat dijelaskan dengan satu kata, kekuatan penghancur. Itulah nilai sebenarnya dari guru bed surgawi kita. Karena musuh berani masuk ke perbatasan kami untuk menyerang Anda, mengapa kami tidak bisa memberi mereka pelajaran? Sangguan Bing Er menarik nafas dalam-dalam, tatapan tegas di matanya saat dia berkata, baiklah, ayo lakukan itu. Saya akan kembali dulu untuk memulihkan energi surgawi saya. Setelah makan malam, saya akan kembali untuk mencari Anda, dan kita bisa mendiskusikan rencana kita. Zhou Wei King mengantar sangguan Bing Er keluar dari tenda sebelum kembali ke tempat tidurnya untuk terus berkultivasi. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Anak muda adalah yang paling impulsif, dan dia hanya ingin membuat sangguan Bing Er bahagia, sedangkan sangguan Bing Er ingin membalas dendam atas tentara yang gugur. Keduanya langsung cocok. Pada saat asap naik ke udara di atas kam tentara, matahari terbenam telah mewarnai separuh langit menjadi merah. Para juru masak sibuk menyiapkan makan malam, dan sudah waktunya makan malam. Tentara Kekaisaran Tiangong memiliki aturan yang jelas bahwa tidak peduli pangkat apapun seorang jenderal, kecuali ada keadaan khusus, mereka harus makan bersama dengan para prajurit. Aturan ini ditetapkan oleh ayah Zhou Wei King, Grand Marshal Zhou. Karena itu, setiap saat, ini adalah waktu yang paling menyenangkan bagi para prajurit dari ketiga batalion. Itu karena hanya pada saat inilah mereka dapat melihat komandan batalion yang cantik, kecantikan nomor satu di Kekaisaran. Bab 82 Namun, suasana makan malam-malam ini jelas agak aneh. Pemimpin perusahaan Maoli memiliki ekspresi cemas di wajahnya saat dia berbicara dengan Sangguan Bing Er untuk waktu yang lama, tetapi ekspresi Sangguan Bing Er tetap sama. Orang paling bergengsi di batalion ketiga, pemimpin kompi Xiao, yang selalu berselisih dengan pemimpin batalion wanita cantik, juga ada di sana, mendiskusikan sesuatu dengan pemimpin kompi lainnya saat makan malam. Tanpa bertanya, sudah jelas bahwa Sangguan Bing Er menyerahkan kekuasaannya sebagai pemimpin batalion kepada Xiao Rusi. Zhou Wei Qing tidak pergi dan malah menemukan sudut untuk makan sepuasnya. Makanan yang dimasak di panci besar memang tidak sebagus makanan yang digoreng di rumah, tapi rasanya berbeda. Terutama untuk seseorang seperti Zhou Wei Qing yang telah bertahan hidup di hutan belantara selama beberapa hari dengan memakan rumput dan kulit pohon, ini sudah menjadi pengobatan yang sangat baik. Ketika Marsikal Agung Zhou mulai melatihnya, hal pertama yang dia katakan adalah bahwa bagaimanapun juga, dia tidak boleh menyianyiakan makanan. Setelah makan malam, dia kembali ke tendanya. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh melintas, dan penutup tenda bahkan tidak banyak bergerak, tetapi sudah ada orang lain di ruangan itu. Itu adalah Sangguan Bing Er, dan di tangannya ada peta kulit domba. Yang mengejutkan Zhou Wei Qing, Sangguan Bing Er tampaknya telah kembali ke sikap dinginnya yang biasa terhadapnya, wajahnya yang lembut tenang dan tenang, sangat kontras dengan sikapnya yang lembut dan lembut dari sore hari. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak datang? Melihat tatapan kosong Zhou Wei Qing, Sangguan Bing Er tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap dingin. Zhou Wei Qing berjalan ke sisi Sangguan Bing Er dan bertanya ragu-ragu, Bing Er, kamu tidak kehilangan ingatanmu, kan? Sangguan Bing Er telah memikirkan banyak hal yang bisa dikatakan Zhou Wei Qing, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang ini akan mengatakan hal yang aneh. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Bodoh! Kau melakukannya dengan sengaja. Baru saat itulah Zhou Wei Qing sadar. Tiba-tiba, dia membuka tangannya dan menerkam Sangguan Bing Er. Jangan bergerak, wajah Sangguan Bing Er menjadi gelap. Uh! Zhou Wei Qing segera mempertahankan postur menerkamnya dan mengerem paksa. Sangguan Bing Er berkata dengan serius, kamu masih dalam masa percobaan. Kamu tidak diperbolehkan menyentuhku. Saat dia mengatakan itu, sudut mulutnya bergetar dengan senyuman. Bing Er, kapan kamu menjadi begitu buruk? Zhou Wei Qing tahu bahwa Sangguan Bing Er sengaja melakukan ini. Sangguan Bing Er mendengus. Kamu telah mengambil keuntungan terbesar. Aku masih memiliki bayangan yang dalam di hatiku. Aku harus mengujimu. Zhou Wei Qing terkekeh. Tes, tentu saja kita harus mengujinya. Mari kita turun ke bisnis dulu. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Sangguan Bing Er bersedia memberinya kesempatan untuk mengujinya, dan hubungan mereka telah meningkat pesat. Dia menikmati perasaan mengejarnya. Eki orang ini masih cukup tinggi, dan tidak mudah untuk memperbaiki hubungan mereka. Dia tidak akan mundur hanya karena nafsu sesaat. Sangguan Bing Er memutar matanya ke arahnya dan berkata, mengapa aku merasa kamu saat ini bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya? Zhou Wei Qing berkedip dan berkata, bagaimana kalau saya kembali ke diri saya yang dulu? Huff, tidak. Saat dia mengatakan itu, dia membentangkan peta di tangannya di atas meja. Xiao Pang, lihat, kita di sini. Sangguan Bing Er menunjuk ke peta dan berkata, lurus ke depan, itu adalah daerah berbukit. Perbukitan dipenuhi dengan tumbuhan lebat, dan medannya sangat rumit. Selain itu, ada banyak binatang surgawi berkeliaran, dan dikatakan bahwa ada pernah menjadi Zhong Stage Heavenly Beast di sana. Dengan demikian, kawasan perbukitan ini membentuk penghalang alami. Dari sini ke Kekaisaran Kalise, hanya ada tiga jalur, satu jalan utama, dan dua jalan yang lebih kecil. Tiga resimen kami terutama menjaga jalan utama, dan jalur yang lebih kecil masing-masing memiliki dua batalion. Karena letaknya cukup dekat dari sini, selama masih ada pasukan musuh, kita bisa segera menerima bala bantuan. Kekaisaran Kalise memiliki total empat resimen yang ditempatkan di sini, dan kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih besar dari kita. Dalam hal peralatan, mereka juga lebih unggul dari kita, kecuali pemanah mereka. Keempat resimen mereka juga ditempatkan bersama, tapi seperti kita, akan ada banyak patroli yang berpatroli di pinggiran perbukitan. Jika kita ingin melewatinya, saya sarankan kita mengambil jalan yang lebih kecil. Memanfaatkan malam, kita harus bisa menjangkau mereka secara diam-diam. Apa yang mengejutkan sangguan binger adalah bahwa Zhou Wei King benar-benar melihat peta dengan sangat hati-hati, dan dia terus-menerus menggunakan tangannya untuk memberi isyarat pada peta, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu, terlihat sangat serius tentangnya. Siaopang, apa yang kamu lakukan? Sangguan binger bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Zhou Wei King tidak terlalu tampan, dia tinggi dan tinggi, dengan bahu lebar dan punggung lebar. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura matahari, dan wajahnya yang sederhana dan jujur sangat enak dipandang. Saat ini, ketika dia serius, dia terlihat lebih dewasa. Dikatakan bahwa pria yang serius adalah yang paling tampan, dan dengan fakta bahwa dendam sangguan binger telah diselesaikan hari ini, dia merasa bahwa dia tidak sebenci sebelumnya. Tunggu sebentar. Zhou Wei King memberikan balasan sederhana kepada sangguan binger, dan mengutak atik peta untuk waktu yang lama sebelum menegakkan punggungnya dan menutup matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Ayo pergi sekarang. Sesuai dengan apa yang kamu katakan, kita akan mengambil jalan yang lebih kecil. N. Sangguan binger menganggup, dan mereka berdua mengayunkan busur fajar ungu di punggung mereka, dan masing-masing mengambil dua anak panah, total seratus anak panah, dan berjalan keluar dari tenda. Sangguan binger mengandalkan statusnya sebagai komandan batalion, dan menggunakan alasan berpatroli sebagai alasan, mereka mengelilingi kam sebelum menyelinap keluar dari kam bersama Zhou Wei King. Setelah meninggalkan kam, barulah Zhou Wei King tahu betapa ketatnya keamanan. Sepanjang jalan, mereka telah melewati lebih dari selusin pos jaga terbuka, dan bahkan lebih banyak pos jaga tersembunyi. Sangguan binger mengubah patroli menjadi inspeksi, dan menggunakan statusnya sebagai komandan batalion, mereka secara terbuka melewati berbagai garis pertahanan, dan bersama dengan Zhou Wei King, mereka memasuki jalan kecil menuju kam ke Kaisaran Kalise. Tidak ada lagi pos jaga di depan, kita harus bersiap untuk mempercepat. Seperti yang dikatakan Sangguan Bing Er, dia benar-benar mulai melepas baju besinya. Zhou Wei King berkedip dan berkata, Bing Er, itu tidak baik kan? Apa yang tidak baik? Saat Sangguan Bing Er melepas baju besinya, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat bahwa Zhou Xiaopang benar-benar menggambar lingkaran dengan tangannya, kepalanya menunduk, wajahnya sedikit merah. Bing Er, bukankah kita berkembang terlalu cepat? Selain itu, kami berada di antah-berantah, mudah masuk angin di tempat terbuka. Tiga garis hitam muncul di dahi Sangguan Bing Er, dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu pikirkan di kepalamu itu? Simpan pikiran kotor Anda untuk diri sendiri. Bagaimana saya bisa memakai baju besi untuk menyerangkam? Uh! Zhou Wei King mengangkat kepalanya untuk melihat, dan baru kemudian dia melihat bahwa dia telah melepas baju besinya, memperlihatkan satu set celana ketat hitam di bawahnya. Bab 83 Meskipun Sangguan Bing Er baru berusia 16 tahun, dia sudah berkembang cukup baik. Begitu dia mengenakan pakaian ketat, lekuk tubuhnya menjadi menonjol. Melihat lekukan itu, Zhou Wei King mau tidak mau menelan ludahnya, dan tatapannya berubah sedikit aneh. Oi! Apa yang kamu lihat? Sangguan Bing Er tersipu, dan menepuk pundaknya, berkata, kamu berjalan di depan, jangan melihat-lihat. Tatapan membarah Zhou Wei King menyebabkan dia merasa sedikit gugup. Zhou Wei King merasakan jantungnya berdetak kencang, berpikir pada dirinya sendiri, gadis cantik seperti itu sudah menjadi milikku. Mengapa saya begitu mengigau hari itu? Itu terlalu bodoh. Roda atribut berputar ke wilayah hijau, dan permata fisik Ichi Jade muncul di sekitar pergelangan tangan kanannya, sedangkan permata elemental mata kucing Alexandrite berubah menjadi mawar merah di malam hari. Kecepatan Zhou Wei King meningkat tajam, dan dia terbang ke depan. Sangguan Bing Er juga melepaskan permata surgawinya untuk mengikuti di belakangnya. Awalnya, Sangguan Bing Er berpikir bahwa kecepatan Zhou Wei King akan sedikit lebih lambat untuk serangan jarak jauh, dan jika dia tidak bisa, dia akan membawanya. Namun, ketika mereka berdua mulai bergerak, dia terkejut menemukan bahwa kecepatan garis lurus Zhou Wei King sebenarnya tidak lebih lambat darinya, Master Bat Surgawi, yang merupakan master permata elemental atribut kelincahan ganda. Saat dia mengamati dari belakang, Sangguan Bing Er dengan cepat menemukan masalahnya. Meskipun kecepatan Zhou Wei King tidak lambat, tapi dibandingkan dengan dia, masih ada celah yang besar. Alasan mengapa dia bisa berlari begitu cepat adalah karena kaki kanannya. Setiap kali kaki kirinya menyentuh tanah, tubuhnya hanya akan mempertahankan keseimbangannya. Namun, saat kaki kanannya menyentuh tanah, seluruh tubuhnya akan melesat ke depan seperti anak panah. Dengan demikian, meskipun kecepatan lari Zhou Wei King cepat, itu sebenarnya adalah serangkaian semburan ke depan, dan bukan percepatan linier. Xiao Pang, kaki kananmu. Sangguan Bing Er melepaskan konsolidated wind-wielding boots miliknya, dan sepasang sepatu gas berwarna hijau muncul di sekitar kakinya, membuatnya melampaui Zhou Wei King dalam hal kecepatan. Zhou Wei King memiringkan kepalanya dan menatap Sangguan Bing Er, yang berada di sampingnya. dia terkekeh dan berkata, luar biasa, bukan. Kakiku sangat kuat, ini sepertinya merupakan keuntungan dari manik-manik hitam. Apakah Anda masih ingat hari itu ketika saya tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuh saya dan memeluk Anda untuk meredakannya? Saat itu, kaki kanan saya sepertinya telah berubah. Secara alami, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari wanita itu. Dia hanya memberitahunya tentang penilaiannya terhadap kaki kanannya. Sangguan Bing Er menyadari, pantas saja dia tidak mau tinggal di depan dan mengikuti di samping tentara. Ternyata dia ingin membiasakan kaki kanannya. Awalnya, dia agak gugup dengan serangan diam-diam ini, lagi pula, kecepatan Zhou Wei King tidak cukup cepat untuk melarikan diri. Namun, sekarang sepertinya kekhawatirannya tidak diperlukan. Jarak 300 Li, bahkan dengan keduanya berlari dengan kecepatan penuh, membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menempuhnya. Xiao Pang, jika kita terus maju, kita akan mencapai poster depan musuh. Sangguan Bing Er berhenti dan menatap Zhou Wei King. Zhou Wei King menganggup dan berkata, ayo istirahat dulu, kamu juga harus memulihkan energi langitmu. Keduanya menemukan tempat terpencil untuk memulihkan energi surgawi mereka. Meskipun tingkat kultifasi Zhou Wei King jauh di bawah sangguan Bing Er, misteri mendalam dari teknik dewa abadi memungkinkan dia untuk menyerap sejumlah besar energi surgawi dari udara saat mereka berlari. 2 jam berlari tidak menghabiskan banyak energi surgawi, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dalam beberapa hari terakhir, dia kurang lebih merasakan kecepatan pemulihan teknik dewa abadi miliknya. Di bawah kondisi berputar penuh pusaran energi titik aku puntur kematian, akan memakan waktu sekitar 1 jam baginya untuk sepenuhnya memulihkan energi langitnya. Ini adalah kecepatan yang agak mengejutkan. Lagi pula, bahkan master bed surgawi akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Setelah memulihkan energi surgawi mereka, keduanya berdiri sekali lagi. Menurut informasi yang kami terima, pos-pos kekaisaran Kalise berubah setiap 4 jam. Sekarang hampir tengah malam, dan mereka akan berubah dalam 1 jam lagi. Kata sangguan Bing Er. Zhou Wei King berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, mari kita tunggu 1 jam lagi, dan tunggu mereka berubah sebelum kita bergerak. Hindari poster depan yang terbuka, dan serang poster depan yang tersembunyi. Dengan panah pelacakan senyap Anda dan dukungan saya dari samping, kami tidak boleh ditemukan oleh mereka. Setelah menyusup ke kam, kami akan menyerang dan mundur. Baik. Ini adalah pertama kalinya dia harus bekerja sama dengan Zhou Wei King, dan dengan fakta bahwa hanya mereka berdua yang menyerbu kemah, sangguan Bing Er masih sedikit gugup. Menyelinap melirik Zhou Xiaopang di sampingnya, dia menemukan bahwa meskipun ini juga pertama kalinya, dia jelas jauh lebih tenang dan lebih tenang daripada dia. Samar-samar, dia bisa melihat kilatan jahat samar di matanya. Tanpa ragu, Zhou Wei King mendapat banyak manfaat dari manik-manik hitam, tetapi pada saat yang sama, kepribadiannya juga dipengaruhi oleh manik-manik hitam yang kuat. Berpikir tentang pembantaian yang akan terjadi, pendatang baru di medan perang ini tidak merasakan sedikitpun rasa takut atau gugup. Sebaliknya, dia agak bersemangat. Setengah jam kemudian, dua sosok mulai bergerak diam-diam. Menghindari poster depan sangat mudah, karena mereka hanya perlu berjalan di sepanjang bukit dan jalan kecil untuk menghindarinya. Setelah mengelilingi dua poster depan, Zhou Wei King tiba-tiba menarik sangguan Bing Er berjongkok. Tunggu sebentar. N, sangguan Bing Er dengan cepat melepaskan busur fajar ungu dari punggungnya. Zhou Wei King berkata dengan suara rendah, 50 yard ke kiri, ada poster depan yang tersembunyi. Ada tiga dari mereka, saya akan menyelinap. Anda urus satu di sebelah kiri, dan serahkan dua lainnya kepada saya. Apa persepsi yang kuat? Sangguan Bing Er diam-diam terkejut. Dengan tingkat kultivasi dua permata, dia tidak dapat merasakannya, tetapi Zhou Wei King benar-benar menemukannya. Tepi perbukitan dikelilingi oleh hutan, dan akan sulit menemukan jejak dalam jarak 30 yard. Setelah Zhou Wei King selesai memberikan instruksi kepada sangguan Bing Er, dia diam-diam berputar dari samping. Sangguan Bing Er juga bergerak pada saat yang sama, melayang di atas pepohonan, seperti gumpalan asap hijau yang bergerak di sepanjang dahan, tidak mengeluarkan satu suara pun. Setelah melompati tiga pohon besar, dia akhirnya melihat tiga poster sembunyi berpakaian hitam. Agar tidak menimbulkan suara, dia perlahan menarik busur fajar ungu, dan mengarahkan panah ke orang di sebelah kiri, menunggu Zhou Wei King bergerak. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sosok lincah seperti citah menerkam ke arah belakang tiga poster sembunyi seperti sambaran petir. Pada saat itu, sangguan Bing Er merasa seolah-olah ada suara yang memerintahnya, dan dia melepaskan tali busurnya. Asteris swash asteris anak panah itu terbang keluar. Dengan keahlian sangguan Bing Er dalam memanah, dan ini adalah serangan diam-diam yang disengaja, bagaimana mungkin seorang prajurit biasa memiliki kesempatan untuk mengelak. Asteris puff asteris panah itu menembus-menembus otaknya. Penjaga kiri bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak, dan tubuhnya miring dan jatuh ke tanah. Pada saat dua pos penjaga lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sebuah tangan besar telah muncul di leher mereka, dan kekuatan yang kuat mengikuti. Kepala mereka dengan kejam ditekan ke tanah, dan suara leher mereka pecah terdengar. Bab 84 Hampir pada saat yang sama dengan dua penjaga lainnya dicengkram lehernya, tiga dari penjaga kerajaan Kalise telah mati begitu saja. Meski tidak sepenuhnya hening, namun suara lembut itu sudah ditutupi oleh teriakan burung dan serangga di hutan. Pemahaman diam-diam di antara mereka berdua sangat menakjubkan. Tanpa pertanyaan, orang yang menerkam dari belakang tentu saja adalah Zhou Weiking. Metodenya sederhana, berputar ke belakang penjaga, dan menggunakan kaki kanannya, dia meledak dengan kecepatan yang mengejutkan, meraih leher musuh sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara, sebelum menekan wajahnya ke tanah dan menghancurkannya. Leher Permata fisiknya adalah atribut kekuatan murni, dan bukan hanya tulang belakang leher yang lemah, bahkan tulang pahai yang tebal pun akan mudah hancur. Namun, bahkan dia tidak menyangka bahwa Sangguan Bing Er akan dapat bekerja dengan baik dengannya. Kaki kanannya sudah siap, dan jika panah Sangguan Bing Er terlambat, dia akan menyapu kakinya, tidak peduli jika itu menyebabkan terlalu banyak keributan. Suara patah tulang dan perasaan hidup yang hilang menyebabkan mata Zhou Weiking menjadi merah. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan yang langsung seperti itu. Hatinya gemetar, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Mengangkat tangannya, dia mengacungkan jempol pada Sangguan Bing Er yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan santai menarik panah dari kepala penjaga kiri, dia menyeka darah dari tubuhnya sebelum berkumpul kembali dengan Sangguan Bing Er. Bing Er, kamu tepat waktu. Tiga sekarang. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking mengembalikan anak panah itu ke tempat anak panah Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er menutup matanya, ekspresi sedih di wajahnya. Untungnya dia menembak dari jarak jauh, jika tidak, rasa sakitnya akan semakin jelas. Zhou Weiking menepuk punggungnya dan berkata, berbelas kasih kepada musuh berarti kejam pada dirimu sendiri. Pikirkan tentang tentara kita yang gugur. Setiap rajurit Kalise yang mati, rajurit busur surgawi kita akan memiliki satu korban lebih sedikit. Ayo pergi. N. Sangguan Bing Er bersemangat, berpikir pada dirinya sendiri, mungkinkah aku bahkan tidak sebanding dengan Zhou Weiking yang beberapa tahun lebih muda. Dia belum genap 14 tahun, kan? Dengan sangat cepat, Zhou Weiking menemukan pos jaga kedua yang tersembunyi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pos jaga tersembunyi semuanya adalah prajurit elit infantri ringan, dan mereka semua adalah pengintai. Mereka luar biasa di antara prajurit biasa, tetapi di depan dua guru manik surgawi, mereka lemah. Mungkin itu karena Sangguan Bing Er telah bergabung dengan Zhou Weiking ketika dia membantunya membangkitkan permata surgawinya, tetapi keduanya memiliki pemahaman diam-diam yang luar biasa. Sangguan Bing Er bertanggung jawab atas serangan jarak jauh, sementara Zhou Weiking bertanggung jawab atas serangan jarak dekat. Satu demi satu, penjaga tersembunyi diurus oleh mereka. Pada saat mereka akhirnya melewati pos jaga kekaisaran Kalise, mereka telah membunuh 34 orang mereka. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Zhou Weiking. Bersembunyi dalam bayang-bayang, Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er diam-diam memulihkan energi surgawi yang telah mereka keluarkan sebelumnya. Xiao Pang, apa rencanamu? Setelah periode kerjasama ini, keduanya semakin dekat dan dekat satu sama lain. Selain itu, orang yang bertanggung jawab bukanlah Sangguan Bing Er, Master Manik surgawi dua permata, tetapi Zhou Weiking. Sangguan Bing Er telah menemukan bahwa begitu Zhou Weiking memasuki hutan, dia seperti ikan di dalam air. Banyak detail yang jauh melampaui apa yang bisa dia tangani. Ini terutama terjadi pada inderanya, yang jauh lebih kuat daripada miliknya, memungkinkannya untuk mendeteksi tanda-tanda musuh pada pemberitahuan pertama. Inilah alasan mengapa mereka bisa bersembunyi di sini tanpa memberi tahu musuh. Zhou Weiking meminta Sangguan Bing Er untuk mengeluarkan peta, dan dengan bantuan cahaya bulan yang lemah di langit, dia menunjuk ke peta dan berkata, lihat, kita saat ini berada di posisi ini. Meskipun ada banyak tentara yang berpatroli di kam musuh, sudah lewat tengah malam, dan ini adalah waktu yang paling mudah membuat orang lelah. Nanti, saya akan bertanggung jawab atas serangan mendadak, dan Anda akan bertanggung jawab atas belakang. Setelah kita berhasil, kita tidak bisa kembali ke jalan kita datang, dan kita harus pergi ke sini. Saya telah mengukur dengan hati-hati, dan dari sini keperkemahan kami, kami dapat menghemat sekitar 50 li perjalanan. Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa akan ada banyak binatang surgawi di hutan ini, dan akan jauh lebih sulit bagi musuh untuk mengejar kita. Sangguan Bing Er terkejut menemukan bahwa setiap kali jari Zhou Wei Qing menunjuk ke peta, itu sangat akurat, terutama dengan jaraknya. Rute mundur yang dia tunjuk bukanlah garis lurus, melainkan sebuah kurva. Namun, tikungan ini jelas merupakan rute terdekat ke Kekaisaran Kalise, dan juga rute terjauh dari kam Kekaisaran Kalise. Jelas, ini adalah hasil perhitungannya sebelum mereka pergi. Bing Er, apakah kamu mendengarkanku? Zhou Wei Qing mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan matanya. Sangguan Bing Er menatapnya dengan tatapan rumit di matanya, berpikir dalam hati, jadi, kamu benar-benar jenius. Bahkan jika manik surgawi belum bangkit, Anda masih seorang komandan yang luar biasa. Saya mendengarkan. Namun, bagaimana jika kita bertemu dengan binatang surgawi? Dengan tingkat kultivasi kita saat ini, bahkan binatang surgawi panggung si yang lebih lemah akan membawa bahaya besar bagi kita. Binatang surgawi memiliki beberapa bakat unik yang sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka memiliki rasa wilayah yang kuat. Jika kami masuk tanpa izin ke wilayah mereka, kami akan segera diserang. Zhou Wei Qing tersenyum tipis, berkata dengan percaya diri, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bukankah kamu selalu ingin tahu bagaimana aku berhasil menyimpan begitu banyak keterampilan? Saya dapat memberitahu Anda sekarang. Pemilik asli manik-manik hitam yang saya telan adalah macan hitam, dan auranya tampaknya membuat semua hewan takut padanya, bahkan binatang surgawi. Keterampilan saya semua adalah keterampilan yang disimpan dari Zhong Stage Heavenly Beast, dan mereka sebagian besar adalah keterampilan kontrol. Selama proses penyimpanan keterampilan, mereka tidak melawan sama sekali. Meskipun binatang surgawi tahap Zhong itu disegel, aura saya jelas dapat mempengaruhi mereka. Selama kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mereka seharusnya bisa merasakan auraku dan tidak menimbulkan masalah. Selain itu, rute yang saya pilih kebanyakan berada di sekitar tepi perbukitan dan hutan. Secara umum, semakin kuat binatang surgawi, semakin besar kemungkinan untuk memilih wilayahnya berada di tengah. Jika itu hanya binatang surgawi panggung si, dengan kecepatan kita, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk melarikan diri. Dengan asuransi ganda ini, itu harus menjadi rute teraman bagi kita untuk melarikan diri. Sangguan Bing Er menganggup dan berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Di kegelapan malam, dia tidak menyadari bahwa di kedalaman mata Zhou Wei King, ada lapisan darah merah samar. Pada saat yang sama, Zhou Wei King sendiri tidak menyadari bahwa dalam emosinya sendiri, haus darah semakin kuat dan kuat. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar bahayanya. Sama seperti bahaya menerobos titik akupuntur kematian dengan teknik dewa abadi, efek samping manik-manik hitam pada Zhou Wei King juga perlahan muncul. Setelah beberapa saat, keduanya telah memulihkan energi surgawi mereka ke kondisi puncaknya. Zhou Wei King memberi isyarat kepada Sangguan Bing Er, dan dia diam-diam merayap maju. Pintu masuk utama kam tentara Kekaisaran Kaliseh sangat lebar, lebarnya sekitar 40 meter, memungkinkan tentara untuk segera berkumpul kembali di luar kam ketika mereka perlu menyerang. Di kedua sisi pintu masuk utama, ada menara pengawas setinggi 20 meter. Di sekitar kam, ada banyak lentera yang menyala, menerangi kam. Di kedua sisi menara pengawas, ada seorang pemanah yang bertugas memantau situasi di luar kam. Begitu mereka menemukan sesuatu, mereka akan segera membunyikan gong di menara pengawas, dan tentara patroli malam akan segera merespon. Sangguan Bing Er saat ini bersembunyi sekitar 500 yard dari kam Kekaisaran Kaliseh. Di antara jari kelingking kanan dan jari manisnya ada panah, sedangkan di antara jari telunjuk dan jari tengahnya ada panah lain. Busur Fajar Ungu miliknya ditarik perlahan, dan anak panah di antara jari telunjuk dan jari tengahnya ditancapkan ke tali busur, dengan diam-diam mengarah ke menara pengawas di kejauhan. Zhou Wei King semakin dekat dan semakin dekat ke kam Kekaisaran Kaliseh, dan tidak ada lagi perlindungan untuk menyembunyikannya. Tepat pada saat itu, Purple Down Bow milik Sangguan Bing Er bergerak. Asteris swash asteris asteris swash asteris asteris dua suara terdengar, dan dua anak panah terbang hampir satu demi satu. Dalam melepaskan kedua panah ini, dia menggunakan metode yang sangat cerdik. Panah pertama dan panah kedua memiliki kekuatan yang sedikit berbeda, panah pertama lebih ringan, dan panah kedua sedikit lebih kuat. Dengan cara ini, kedua anak panah itu hampir mencapai kedua menara pengawas pada saat yang bersamaan. Untuk memastikan pukulan fatal pada jarak seperti itu, Sangguan Bing Er telah menggunakan energi surgawi atribut anginnya sendiri untuk membantunya. Asteris puf asteris asteris puf asteris asteris dua suara lembut terdengar, dan bahkan pada jarak seperti itu, kedua anak panah itu menembus kepala kedua tentara itu. Satu ditembak melalui pelipis, sementara yang lain ditembak melalui mulut, langsung menembus otak. Saat panah menembus otak, atribut angin energi surgawi diam-diam meledak. Meski kekuatannya sudah sangat lemah, namun bagi otak yang rapuh, itu masih menakutkan. Bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara, tubuh mereka sudah merosot ke menara pengawas. Pada saat yang sama, Zhou Weiking meledak, mengedarkan energi langitnya untuk meningkatkan kecepatannya. Jarak 300 yard ditempuh hanya dalam lima lari. Memanfaatkan fakta bahwa tentara patroli musuh belum mencapainya, kaki kanannya mengetuk tanah, dan dengan kekuatan kaki kanannya yang luar biasa, dia melompat lima meter dalam satu lompatan, melompati pagar kayu dari pintu masuk kam tentara Kalise. Seperti macan tutul, dia dengan cepat memanjat salah satu menara pengawas. Di kejauhan, hati sangguan Bing Er sudah ada di tenggorokannya, busurnya terhunus dan anak panahnya siap membantu Zhou Weiking kapan saja. Rencananya sukses, dan ketika Zhou Weiking mencapai puncak menara pengawas, dia masih belum ditemukan oleh siapapun. Dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi lebih dari itu, itu adalah perasaan gembira. Termasuk dua tentara di menara pengawas, mereka telah membunuh 36 orang, dan mereka hanya berjarak 60 atau lebih dari target balas dendam mereka. Zhou Weiking menarik napas dalam-dalam, melihat keluar dari menara pengawas. Karena penerangan lentera angin, dari ketinggian ini, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Situasi di kam tentara Kalise mirip dengan kam tentara busur surgawi, dengan 10 prajurit infanteri berat di satu tenda, dan 30 prajurit infanteri ringan di satu tenda. Zhou Weiking secara alami tidak memiliki target tetap, dan setelah pengamatan yang cermat, dia sudah mengunci targetnya. Lagi pula, dia baru saja bergabung dengan kam tentara belum lama ini, dan dia tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Selain itu, karena pembatasan tingkat energi surgawinya, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk bertarung di sini sebelum dia harus pergi, menyimpan sebagian energi surgawi untuk pelariannya. Karena itu, ia langsung memilih tenda terbesar dan terluas. Tenda itu jaraknya hampir seribu meter dari menara pengawas, tapi sekelilingnya terang-benderang, dengan setidaknya satu kompi tentara berpatroli. Itu jelas tempat yang penting. Ini dia, Zhou Weiking mengangkat tangan kanannya, dan satu-satunya Ichijade Pearl di pergelangan tangannya bersinar terang. Overload Bow ditarik, dan dalam sekejap mata, itu sepenuhnya terbentuk. Roda atribut di matanya berputar ke wilayah biru, dan seketika, tangan kiri Zhou Weiking menyala dengan cahaya listrik yang tebal. Dalam penyimpanan keterampilan ini, dari enam atribut, hanya ada satu keterampilan ofensif, dan itu adalah atribut petir. Bab 85 Busur Overload dengan kabut es samar di sekitarnya mulai terbentuk, dan Zhou Weiking mengalihkannya ke tangan kirinya, mengangkatnya dengan mantap. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa permata elemental mata kucing Alexandrite mawar merah di pergelangan tangan kirinya sekarang ditutupi dengan petir biru kecil, cemerlang dan mempesona. Di bawah kendali Zhou Weiking, permata mata kucing Alexandrite berubah bentuk, meluncur ke alur busur tuan. Seketika, busur putih sedingin es berubah menjadi biru cemerlang, dan bahkan tali busurnya pun sama. Zhou Weiking merasakan sensasi mati rasa di sekujur tubuhnya, saat sambaran petir menyebar dari tangan kirinya ke kedua sisi haluan. Siapa di sana? Teriakan nyaring terdengar dari bawah, dan saat berikutnya, langkah kaki terdengar dari bawah menara pengawas. Zhou Weiking sekarang berdiri di tempat yang tinggi, dan bisa melihat lebih jauh, tapi yang lain masih bisa melihatnya dengan jelas. Dalam keadaan normal, dia akan bisa menyembunyikan dirinya di kegelapan malam, tapi sekarang dia menggunakan elemental physical jewel fusion skill, dan Overload Bow begitu menyilaukan, akan aneh jika dia tidak diperhatikan. Mengambil nafas dalam-dalam, empat titik akupuntur kematian yang telah dia buka mulai berputar dengan gila-gilaan, dan energi langitnya mengalir maksimal. Tali busur Overload Bow yang tak tertandingi perlahan ditarik ke belakang, dan kayu bintang sebagai poros dan paduan titanium sebagai ujungnya benar-benar berubah menjadi biru menyilaukan. Zhou Weiking merasa seolah-olah dalam proses menggambar busur, ada kekuatan isap yang kuat di sekujur tubuhnya, menyedot semua energi petir di udara, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Para prajurit yang berpatroli di bawah telah menyerang, tapi sayangnya, tidak ada pemanah di antara mereka, dan mereka hanya bisa memanjat menara pengawas dengan cepat. Busur Tuan membungkuk ke bulan Purnama, bersinar terang dengan bulan dan bintang di langit. Sangguan Bing Er melihat dari jauh, dan melihat Zhou Weiking berdiri di menara pengawas. Secara alami, dia tidak tinggal diam, dan panah demi panah ditembakkan. Meski jaraknya sekitar 500 yard, tentara Kalise yang berani memanjat menara pengawas jatuh satu per satu. Asteris dang asteris dang asteris dang asteris dang asteris suara gong yang menusuk telinga terdengar, dan seluruh kam tentara Kalise diliputi kekacauan. Kam tentara yang terdiri dari puluhan ribu tentara ini menjadi kacau hanya karena kemunculan tunggal Zhou Weiking. Tepat pada saat itu, teriakan melengking yang sepertinya mampu mencuri jiwa seseorang terdengar tiba-tiba, dan sambaran petir biru muncul di langit. Di malam yang gelap gulita, itu sangat jelas, dan sambaran petir biru itu seperti meteor yang jatuh, terbang lurus menuju kedalaman kam tentara Kalise. Zhou Weiking bahkan tidak repot-repot untuk melihat hasil panahnya, karena dia berturut-turut melepaskan tiga panah normal lainnya dengan busur tuannya, masing-masing mengarah ke tiga patroli berbeda yang bergegas ke arahnya dari tiga arah berbeda. Setelah itu, dia menginjak kaki kanannya dengan keras di menara pengawas, menyebabkan seluruh tubuhnya terbang keluar. Asteris boom Asteris ledakan pertama datang dari petir biru. Meskipun targetnya lebih dari seribu meter jauhnya, kecepatan tembak overload bow terlalu cepat. Di tengah ledakan hebat itu, Zhou Weiking dapat dengan jelas melihat komandan kam besar dari jarak lebih dari seribu meter meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan dapat dengan jelas melihat seluruh komandan kam meledak dalam sekejap, lingkaran cahaya biru terang menyebar di tengah ledakan. Api dan jeritan terdengar satu demi satu. Setelah itu, empat ledakan lainnya terdengar, tiga di antaranya berasal dari tiga anak panah terakhir dari overload bow. Zhou Weiking bahkan tidak repot-repot membidik, malah hanya menembak ke arah yang ada lebih banyak orang. Efek ledakan dari overload bow, bahkan tanpa permata elemental, masih sangat tirani. Ledakan itu menyebabkan tiga gelombang tentara kalise berteriak kesakitan, dan di bawah pengaruh keterampilan penggabungan permata elemental dan fisik, setidaknya ada selusin korban di setiap arah. Adapun ledakan terakhir, itu berasal dari penghancuran menara pengawas oleh Zhou Weiking. Bagian atas menara pengawas telah dihancurkan berkeping-keping oleh kaki kanannya, dan dia menggunakan momentum langka itu untuk terbang keluar. Sangguan Bing Er sudah berdiri di kejauhan, busur fajar ungu di tangannya mengeluarkan suara mendengung terus-menerus. Panahan api cepatnya mencapai puncaknya, dan dalam sekejap mata, dia telah menembakkan lebih dari tiga puluh anak panah, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan para pengejar Zhou Weiking. Ayo pergi. Zhou Weiking menyerang ke depan, memanggil Sangguan Bing Er, dan mereka berdua berbalik dan berlari, bahkan tidak melihat ke belakang saat mereka melaju pergi. Tepat pada saat itu, lebih dari sepuluh sosok terbang keluar dari kam kekaisaran Kalise, dan salah satu dari mereka berteriak dengan marah, lumbung terbakar. Yeye kecil, cepat atur alat pemadam kebakaran. Kalian semua, ikuti aku. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Di antara sepuluh sosok yang terbang keluar, pemimpinnya adalah pangeran ke-9 kekaisaran Kalise, Baijiu. Tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik setelah dikejutkan dari mimpinya, apalagi dikejutkan. Tendanya tidak jauh dari target Zhou Weiking sebelumnya, dan ledakan menggelegar itu tidak hanya membuatnya terbangun dari mimpinya, tetapi juga membuatnya mengompol. Baijiu sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia dengan cepat mengganti celananya dan bergegas keluar, memimpin sekelompok master permata dalam pengejaran. Xiaopang, skill apa yang kamu gunakan barusan? Mengapa begitu keras? Sangguan Bing Er bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia mengikuti Zhou Weiking dan mundur dengan kecepatan penuh. Meskipun jarak mereka lebih dari seribu yar, ledakan yang memekakan telinga itu membuatnya ketakutan. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, elemental jewel pertama ku telah disimpan. Apakah Anda masih ingat panah yang menyelamatkan hidup Anda? Itu adalah keahlian tersimpan atribut kegelapan, yang disebut sentuhan kegelapan. Dikombinasikan dengan Overlord Bow, itu adalah keterampilan penggabungan permata fisik dan permata elemental, dan Anda telah melihat kekuatannya. Yang saya gunakan hari ini adalah satu-satunya skill offensive yang saya miliki. Itu disimpan dari Zong Stage Heavenly Beast yang saya tidak tahu namanya, dan itu di pintu terakhir di mana semua berbagai mutatet atribute Heavenly Beast dikumpulkan. Skill ini disebut Lightning Explosion Palem, dan aslinya merupakan skill pertarungan jarak dekat. Namun, ketika saya memasukkannya ke dalam Overlord Bow, itu secara alami berbeda. Coba pikirkan, Lightning Explosion Palem itu sendiri adalah skill explosive, dan memiliki atribut petir juga. Menambahkan kekuatan eksplosif dari busur tuanku, bagaimana mungkin itu tidak menimbulkan keributan besar. Sayangnya, dengan energi surgawi saya saat ini, tidak peduli atribut mana yang saya gunakan, saya hanya dapat menggunakannya sekali. Kalau tidak, jika saya menggunakannya beberapa kali lagi, mereka pasti akan berantakan. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, sangguan Bing Er tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa jika sekarang, dalam situasi satu lawan satu, Zhou Wei King tidak akan cocok untuknya. Lagi pula, perbedaan energi surgawi terlalu besar, dan dia memiliki sepasang permata surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, jika di masa depan energi surgawinya cukup kuat untuk mendukungnya menggunakan begitu banyak keterampilan atribut, itu akan sangat menakutkan. Dengan keuntungan memiliki begitu banyak atribut, dia tidak perlu berkoordinasi dengan orang lain, dan dia dapat berkoordinasi dengan dirinya sendiri. Bab 86 Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, bukankah itu hebat? Aku memberi dua nama keterampilan fusion atribut elemen dan fisik ini, satu disebut Overload Tentacle Arrow, yang lainnya adalah Overload Lightning Explosion Arrow. Sangguan Bing Er bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa keterampilan Anda yang lain yang tersimpan di atribut Anda yang lain? Zhou Wei King berkata, atribut jahat tidak dapat disimpan, saya belum menemukan binatang surgawi yang sesuai. Namun, sepertinya atribut jahat saya sudah memiliki keterampilan. Atribut angin adalah belenggu angin, dan atribut spasial adalah bling. Belenggu angin, berkedip, sangguan Bing Er berseru kaget. Kedua keterampilan ini seperti guntur di telinganya, dan mereka adalah keterampilan tingkat tinggi yang hanya bisa disimpan dari Song Stage Heavenly Beast. Salah satunya adalah keterampilan kontrol, yang lainnya adalah keterampilan penyelamat hidup yang kuat. Keterampilan tingkat tinggi seperti itu sangat sulit untuk disimpan, dan biasanya hanya Song Stage Heavenly Beast yang akan mencoba melakukannya. Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar tentang Touch of Darkness, Lightning Explosion Palem, dan Evil Atribute yang aneh itu. Meskipun Zhou Xiaopang baru pada tahap permata pertama, dan kekuatannya tidak terlihat jelas, tetapi keterampilan ini akan berkembang seiring pertumbuhannya. Jika di masa depan dia bisa menembus tahap enam permata dan memasuki tahap Song. Saat dia berpikir sampai titik ini, Sangguan Bing Er hanya bisa memikirkan satu hal terlalu menakutkan. Xiaopang, kamu seharusnya tidak memberitahuku. Bagi kami Heavenly Batmaster, keterampilan permata elemental kami adalah rahasia terbesar kami, apalagi keterampilan Anda yang kuat. Maaf, seharusnya aku tidak bertanya. Sangguan Bing Er berkata dengan nada meminta maaf. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, rahasia hanya disimpan dari orang luar, apakah saya perlu menyimpan rahasia dari Anda? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, dia mendorong Sangguan Bing Er ke tanah. Karena kecepatannya, keduanya berguling di tanah seperti labu. Pada saat yang sama saat dia mendorong Sangguan Bing Er ke bawah, sebuah silen arro telah menghilang ke dalam kegelapan. Orang itu lagi. Zhou Weiking segera mengidentifikasi siapa orang itu. Tidak peduli memana atau kekuatan, orang ini berada di atas mereka. Silen arro ini terlalu menyebalkan. Ketika dia melompat turun dari menara observasi, dia hanya memiliki 20% dari energi langitnya yang tersisa, tetapi 4 titik akupuntur kematiannya masih beroperasi dengan kekuatan penuh. Meskipun dia sudah pulih sedikit, masih belum cukup untuk menggunakan overload bow. Saat Sangguan Bing Er berguling ke tanah, dia telah melepaskan skill peralatan konsolidasinya sendiri, silen homing arro. Begitu tubuhnya stabil, purple down bow bergetar, dan silen homing arro terbang keluar. Bagi mereka berdua, ancaman terbesar adalah Bai Jiu ini dengan skill silen arro-nya. Mungkin ada master permata kalise lain yang lebih kuat dari Bai Jiu, tetapi dalam hal kecepatan, mereka mungkin tidak terlalu luar biasa. Bai Jiu ini tidak hanya sangat cepat, tetapi panah senyapnya juga jauh lebih kuat di kegelapan malam. Dengan dia melecehkan mereka, Zou Wei Qing dan Sangguan Bing Er tidak akan bisa berlari lebih cepat darinya. Silen tracking arro milik Sangguan Bing Er diarahkan langsung ke Bai Jiu, tapi Bai Jiu tidak panik. Permata fisik keempat di pergelangan tangannya bersinar, dan dengan suara, suosh, perisai bulat jadeite berwarna hijau muda muncul di depannya, memblokir silen tracking arro. Selusin jewel master yang mengejar Bai Jiu sebagian besar berada di tahap 3 jewel atau 4 jewel, tetapi ada juga 2 jewel master 5 jewel. Sayangnya, kedua master permata 5 permata ini tidak berspesialisasi dalam kecepatan. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka tidak dapat mengikutinya. Selain Bai Jiu, hanya ada 5 master permata yang berspesialisasi dalam kecepatan. Sangguan Bing Er tidak berhenti, dan setelah melepaskan anak panahnya, dia segera melanjutkan berlari bersama Zou Wei Qing, menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai pelindung untuk melarikan diri. Bai Jiu mengejar mereka tanpa henti. Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa dia mengompol karena ketakutan sudah cukup untuk membuatnya marah. Itu terlalu memalukan. Meskipun dia mengompol sejak dia berumur 10 tahun, dia tidak melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Jika dia tidak membalas dendam, bagaimana dia bisa menjadi laki-laki? Selain itu, dia telah mengenali sangguan Bing Er dalam sekejap, dan ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Sayangnya, gurunya belum datang, kalau tidak. Dalam hal kecepatan, sangguan Bing Er adalah master bat surgawi yang sangat gesit, sementara Zou Wei Qing memiliki kaki kanan iblis ajaibnya. Keduanya sudah cukup cepat. Namun, masalahnya adalah tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, satu dengan dua permata, yang lain dengan satu permata. Energi surgawi sangguan Bing Er hanya berada di tingkat ke-8 energi surgawi Jing. Adapun pengejar mereka, dalam hal kecepatan, mereka pasti tidak secepat mereka, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam hal tingkat kultivasi. Paling tidak, mereka telah menembus ke tahap kedua dari empat tahapan besar energi surgawi, energi surgawi sen. Dengan energi surgawi mereka yang kuat dan beberapa dorongan dari permata surgawi mereka, kecepatan mereka pasti tidak lebih lambat dari mereka. Satu mengejar, satu melarikan diri, satu-satunya yang tersisa adalah pertukaran panah yang konstan. Meskipun sangguan Bing Er dan Zhou Wei Qing sesekali membalas dengan panah, master permata tiga dan empat permata yang mengejar mereka semua memiliki beberapa keterampilan menyelamatkan jiwa, dan meskipun mereka berhasil melukai beberapa dari mereka, itu tidak fatal. Dengan Bai Jiu memimpin, total enam master permata mengejar mereka tanpa henti. Selanjutnya, mereka semakin dekat dan dekat. Bagi Zhou Wei Qing dan sangguan Bing Er, satu-satunya kabar baik adalah bahwa energi surgawi Zhou Wei Qing telah pulih sedikit. Kecepatan larinya sebagian besar disebabkan oleh kaki kanan iblis, dan itu tidak menghabiskan banyak energi langitnya sendiri. Selanjutnya, kecepatan pemulihan teknik dewa abadi jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan hanya dalam satu jam, energi langitnya telah pulih menjadi sekitar 60 hingga 70 persen. Tepat pada saat itu, tidak jauh di depan mereka, terdengar geraman pelan. Saat berikutnya, sepasang mata hijau hantu muncul di depan Zhou Wei Qing dan sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er berseru dengan terkejut, itu adalah di Rewolf Hutan, salah satu yang paling sulit dihadapi di antara binatang surgawi panggung si. Secara individu, mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka hidup berkelompok. Bagaimana kita bisa bertemu mereka di sini? Kita dalam masalah besar. Panjat pohon. Zhou Wei Qing membuat keputusan cepat. Serigala tidak memiliki kemampuan memanjat pohon, dan jika bertemu dengan mereka, memanjat pohon adalah pilihan terbaik. Tentu saja, di Rewolfes hutan ini adalah binatang surgawi, dan tidak bisa dibandingkan dengan serigala biasa. Asteris Wu Asteris lolongan serigala terdengar, diikuti dengan suara mendesing. Dalam sekejap, tidak ada yang tahu berapa banyak forest di Rewolfes yang muncul, dan mereka semua menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Di Rewolfes hutan ini tidak hanya menyerang ke depan secara membabi buta, seolah-olah mereka telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa menyerang dari depan, sementara yang lain mengapit mereka dari samping. Bukan hanya Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er, tetapi bahkan enam dari mereka yang mengejar mereka dari belakang juga dikepung. Sial! Hati Bai Jiu dipenuhi rasa frustrasi. Sebelum mereka mengepung kita, ayo cepat mundur. Ingat, jangan serang forest di Rewolfes yang tercela ini. Jika kita melukai mereka, mereka tidak akan beristirahat sampai mati. Mengejar Sangguan Bing Er memang penting, tapi tidak sepenting nyawanya sendiri. Tanpa ragu, Bai Jiu berbalik dan lari. Bab 87 Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er secara alami tidak peduli dengan nasib Master Permata Kerajaan Kalise. Di Rewolfes hutan ini telah berhasil membantu mereka menutupi retret mereka, tetapi mereka berdua saat ini terjebak di pohon besar. Zhou Wei Qing menarik busur fajar ungu miliknya, bersiap untuk menguji pertahanan serigala hutan ini. Namun, dia dihentikan oleh Sangguan Bing Er, yang menahannya. Tidak. Di Rewolfes hutan menyimpan dendam, dan jika Anda membunuh salah satu dari mereka, kami akan berada dalam masalah besar. Kita tunggu saja, mungkin mereka akan mundur. Pada titik ini, tepat di bawah pohon, sejumlah besar di Rewolfes hutan telah berkumpul. Saat mereka semakin dekat, Zhou Wei Qing dapat melihat penampilan mereka dengan bantuan cahaya bulan. Di Rewolfes hutan ini panjangnya sekitar 1,5 meter, tubuh mereka berwarna abu-abu kehijauan, dengan sepasang mata hijau yang mengerikan. Fitur mereka yang paling mencolok adalah surai hijau di punggung mereka. Kecepatan gerakan mereka sangat cepat, dan mereka saat ini melompat-lompat di bawah pohon. Namun, mereka bergerak dengan tertib. Selain sekelompok kecil yang mengejar Baijiu dan yang lainnya, saat ini ada lebih dari 100 serigala hutan yang berkumpul di bawah pohon. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang, dan dia mengedarkan energi langitnya, perlahan-lahan memasukkannya ke kaki kanannya. Seketika, kaki kanannya terasa seperti dipenuhi dengan kekuatan ledakan, dan dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa kaki kanannya sudah dipenuhi tato hitam. Dia sangat jelas bahwa aura manik-manik hitam di tubuhnya memiliki efek menekan pada binatang surgawi, tetapi dia tidak dapat mengendalikan aura itu. Hanya kaki kanannya yang menunjukkan tato harimau aneh ketika dia memasukkannya dengan energi surgawi. Usaha Zhou Wei Qing berhasil. Saat dia memasukkan energi surgawi ke kaki kanannya, aura tak berbentuk menyebar, dan direwolves hutan yang awalnya gelisah, surai mereka bersinar dengan lampu hijau, benar-benar mengeluarkan rengekan saat mereka perlahan mundur, mata hijau hantu mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Zou Wei Qing menyeringai dan berkata, hehehe, ini memang berguna. Setelah anak serigala ini mundur, kita bisa kembali ke jalan kecil. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, lolongan serigala yang keras terdengar, dan lampu hijau menyala, dan seluruh hutan tampak menyala. Itu adalah direwolf hutan yang sangat besar, tubuhnya lebih dari 3 meter. Hal yang paling aneh tentangnya adalah bulunya, yang bukan abu-abu kehijauan, melainkan hijau cerah, dan tubuhnya yang besar sepertinya diukir dari batu giyok. Sepasang mata dingin bersinar dengan cahaya merah redup, dan bahunya lebar, dengan cahaya hijau redup berputar-putar di sekujur tubuhnya. Zou Wei Qing dan Sangguan Bing Er saling bertukar pandang. Ini bukan raja direwolf kan? Wajah Sangguan Bing Er memucat, dan dia berkata, itu adalah raja direwolf. Surga, ini adalah Zun Stage Heavenly Beast, apalagi kita, bahkan Jewel Master 4 atau 5 permata tak akan pusing menghadapinya. Dengan lolongan keras, raja direwolf, dan raja direwolf, dan direwolf, direwolf itu dan melihat, matanya juga. Dan itu, 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 tapi itu. Namun, tampaknya tidak ada niat untuk mundur, malah perlahan dan hati-hati mendekat. Lagi pula, Zou Wei Qing masih muda, dan ada kesalahan dalam penilaiannya. Alasan mengapa dia berani membawa Sangguan Bing Er ke dalam hutan yang penuh dengan Heavenly Beast ini adalah karena kerjasama dari Zong Stage Heavenly Beast ketika dia sedang storing skills. Dalam benaknya, jika bahkan Zong Stage Heavenly Beast takut akan auranya, apalagi yang ada di hutan ini. Sayangnya, kebenarannya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang, Zong Stage Heavenly Beast telah memungkinkannya untuk menyimpan keterampilan, dan itu juga karena auranya. Namun, mereka adalah binatang surgawi tahap Zong Tersegel, dan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Selain itu, Aura Zou Weiking dari Manik-Manik Hitam memiliki kemampuan khusus yang membuat mereka sangat takut padanya. Begitu kemampuan itu digunakan, mereka pasti akan mati dalam keadaan lemah. Itulah mengapa mereka sangat bersedia bekerja sama dengannya. Namun, Raja Direwolf di depan mereka ini berbeda. Meskipun itu hanya binatang surgawi tahap Zong, tetapi di daerah ini, itu adalah Raja Absolut. Aura Zou Weiking memang menakutkan, tapi itu tidak terasa terlalu kuat. Di Rewolfes hutan biasa akan mundur ketakutan, tetapi sebagai Raja di Rewolf, itu tidak akan terjadi. Setidaknya, tidak sebelum itu dapat membuktikan bahwa Zou Weiking memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Mengikuti lolongan panjang di Rewolf King, ratusan atau lebih forest di Rewolfes yang telah mundur berhenti, sekali lagi bergerak menuju pohon tempat Zou Weiking dan Sangguan Bing Er bersembunyi. Wanita secara alami pemalu, dan Sangguan Bing Er tanpa sadar meraih lengan Zou Weiking. Siaopang, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Zou Weiking sangat jelek. Lagi pula, dialah yang membawa Sangguan Bing Er ke sini, dan bahkan serangan diam-diam hari ini adalah idenya. Di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan, dan dia secara alami dapat melihat bahwa Serigala Hutan akan menyerang. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu yang pernah dikatakan ayahnya, pria tidak takut melakukan kesalahan, tetapi mereka harus cukup berani untuk menanggungnya. Apa yang telah mereka lakukan, mereka harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Memalingkan kepalanya untuk melihat Sangguan Bing Er, dia melihat matanya yang panik dan putus asa. Zou Weiking mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menariknya kepelukannya, memeluknya erat sejenak sebelum mencium dahinya yang halus namun dingin. Maaf, Bing Er, semua ini terjadi karena aku, dan apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Saya akan membawa mereka pergi, dan Anda dapat lari dari sini ke samping. Paling banyak, Anda akan dapat kembali ke jalan utama setelah 10 mil. Xiao Pang, kamu, mata Sangguan Bing Er tiba-tiba kabur, apakah ini masih Zhou Xiao Pang yang sama yang takut mati? Zhou Weiking tersenyum, dan melepas anak panah di tubuhnya, dan meletakkan anak panah yang tersisa ke dalam anak panah Sangguan Bing Er, lalu melepas busur fajar ungu dan menggantungnya di pohon terdekat. Merasakan gerakannya yang lembut namun tegas, tatapan Sangguan Bing Er ke arahnya berangsur-angsur berubah. Dia tidak menghentikannya melakukan ini, dan hanya menonton diam-diam. Tetapi pada saat ini, dia sudah memutuskan di dalam hatinya bahwa ini adalah suaminya. Tidak peduli dari mana bahaya itu datang, ketika bahaya itu datang, pria yang awalnya takut mati ini rela menyerahkan nyawanya untuknya. Itu sudah cukup, itu benar-benar cukup. Tepat pada saat ini, Raja Direwolf melolong panjang lagi, dan lampu hijau mulai berkumpul di sekitar tubuh Direwolfes Hutan. Sebagai binatang surgawi atribut angin, meskipun Direwolfes Hutan biasa ini hanya pada tahap si normal, mereka masih memiliki keterampilan pedang angin yang paling dasar. Jika ratusan Direwolfes Hutan ini semuanya menggunakan pisau angin mereka pada saat yang sama, tanpa pertanyaan, pohon tempat Zoe King dan sangguan Bing Er bersembunyi akan tercabik-cabik. Bab 88 Meskipun aku, ayahmu, takut akan kematian, tapi aku akan tetap melindungi wanitaku sendiri. Jika seseorang mati, burungnya akan menghadap ke langit, jika tidak, dia akan hidup selama ribuan tahun. Mari kita keluar semua. Zoe King mengetukkan kakinya ke pohon, dan seluruh tubuhnya keluar. Dia tidak bisa membiarkan Direwolfes Hutan itu menghancurkan pohon tempat persembunyian sangguan Bing Er. Saat dia melompat keluar dari pohon, permata elemental mata kucing Alexandrite di pergelangan tangan kirinya ditutupi lapisan hitam tebal, dan roda atribut berputar ke wilayah hitam. Sentuhan kegelapan meluas secara instan, menyelimuti hutan Direwolfes di bawah. Pada saat yang sama, aura unik di sekitar tubuh Zoe King meledak dengan kekuatan penuh. Direwolfes hutan di bawah yang sedang mengumpulkan kekuatan mereka langsung dilempar ke dalam kekacauan. Selain Raja Direwolf, mereka semua mundur karena aura Raja Binatang yang terpancar dari tubuh Zoe King. 12 Lampu Hitam, hampir bersamaan, menemukan 12 Direwolfes hutan. Mereka berteriak kesakitan, dan langsung ditarik bersama oleh kekuatan pengikat yang kuat. Pada saat yang sama, Zoe King turun dari langit, kaki kanannya terangkat tinggi di udara, sebelum menebas dengan sekuat tenaga. Asterisk puff asterisk dari 12 Direwolfes hutan yang diikat oleh sentuhan kegelapan, tiga di antaranya terkena kakinya. Seketika, tubuh tangguh forest Direwolfes hancur berkeping-keping seperti semangka, darah berceceran di mana-mana. Tiga tubuh forest Direwolfes terbelah menjadi dua, dan bau darah menodai seluruh tubuh Zoe King. Mencium aroma darah segar, warna merah di mata Zoe King semakin tebal, dan pada saat yang sama, kepercayaan dirinya meningkat. Dalam sekejap, dia melompat ke samping. Dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang, baru setelah itu dia memiliki kesempatan untuk memancing forest Direwolfes pergi. Bing Er mengatakan bahwa selama dia membunuh atau melukai Direwolfes hutan ini, mereka akan membalas dendam dengan hidup mereka. Jadilah itu. Dengan kekuatan Zoe King sendiri, kecuali dia menggunakan Overlord Bow, dia bahkan mungkin tidak bisa membunuh Direwolfes hutan ini dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, kekuatan kaki kanan iblisnya terlalu sombong. Itu benar-benar merawat mereka bertiga sekaligus. Saat Zoe King bergerak, cahaya dingin jatuh dari atas pohon. Asteris swash asteris dalam sekejap, itu mengebor mata salah satu Direwolfes hutan yang terikat oleh sentuhan kegelapan. Direwolf hutan berteriak kesakitan, tubuhnya meronta-ronta dengan keras, tapi sepertinya dia tidak akan selamat. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Meskipun Zoe King sedang berlari, tapi inderanya sangat tajam, dan bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan anak panah itu? Bagaimana dia bisa menembakkan panah saat ini? Dia seharusnya menunggu dia untuk memancing anak serigala ini pergi sebelum melarikan diri. Sangguan Bing Er tidak menjawab pertanyaan Zoe King. Saat ini, dia hanya merasakan kehangatan yang ditinggalkan oleh Zoe King di dahinya. Idiot Xiao Pang, bahkan kamu, yang sangat takut mati, berani bergegas ke gerombolan serigala untuk menyelamatkanku. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda dan pergi? Aku sudah memberimu kesucianku, bahkan jika kita harus mati hari ini, mari kita mati bersama. Hanya berdasarkan fakta bahwa kamu berani bergegas menyelamatkanku, tidak salah bagiku untuk mati bersamamu, Bing Er. Dengan pemikiran seperti itu, Sangguan Bing Er tidak lagi takut. Setiap anak panah yang ditembakannya diresapi dengan win atribute heavenly energy, dan purple downbow ditarik bola balis seperti sambaran petir. Dari 12 serigala hutan yang diikat oleh sentuhan kegelapan, 5 diantaranya langsung dibunuh olehnya. Biasanya, akan sulit untuk menyerang forest di rewolves yang terkenal dengan kecepatannya. Namun, di rewolves hutan yang terikat dan tidak bisa bergerak jauh lebih mudah. Dalam waktu sesingkat itu, dia dan Zhou Wei King telah benar-benar membunuh 8 dari mereka. Namun, tepat pada saat itu, di rewolves king tiba-tiba bergerak. Pada saat yang sama, lebih dari 30 forest di rewolves meludahkan pedang angin mereka ke arah pohon tempat sangguan Bing Er berdiri. Ke arah yang dituju Zhou Wei King, di rewolves hutan merasakan auranya dan tanpa sadar mundur. Namun, tepat pada saat itu, Zhou Wei King merasakan penglihatannya kabur, dan raja di rewolves hutan yang besar muncul 10 yard di depannya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari wind-wielding boots milik sangguan Bing Er. Kecerdasan raja di rewolves sangat tinggi, dan sangat mewaspadai aura Zhou Wei King dan kaki kanan iblis. Karena itu, ia tidak memilih untuk mendekatinya. Sebaliknya, total 12 bila angin hijau meledak dari tubuhnya, seperti kelopak bunga hijau besar yang tersebar ke segala arah, menembak ke arah Zhou Wei King dari berbagai sudut. Sialan, 12 pedang angin, apakah ini kekuatan dari binatang surgawi panggung Zun? Tekanan yang sangat besar, bila angin yang cepat. Pada saat itu, Zhou Wei King telah terpojok. Bila angin yang dilepaskan oleh direwolf King masing-masing memiliki lebar hampir 1 meter, menyebar dalam bentuk kipas. Suara menusuk telinga dari mereka yang mengiris udara sangat mengganggu, dan Zhou Wei King tidak ragu bahwa pedang angin ini akan mampu mencabik-cabiknya. Permata-mata kucing Alexandrite memiliki banyak keterampilan yang berbeda, dan pada saat ini, itu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dalam kilatan perak, Zhou Wei King menghilang dari tempat asalnya, dan 12 pedang angin hanya mengenai udara. Detik berikutnya, dia tidak mundur, malah maju, menutup jarak kedirewolf King sejauh 3 yard. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya, dan dalam kilatan cahaya hijau, dia mengaktifkan belenggu angin. Kali ini, dapat dikatakan bahwa Zhou Wei King akan habis-habisan. Menghadapi situasi hidup atau mati, dia tidak punya waktu untuk menghemat energi langitnya. Seperti yang diharapkan, tubuh direwolf King membeku di tempat, langsung terikat di tempat oleh belenggu angin. Zhou Wei King tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan, kaki kanannya menyerang seperti sambaran petir ke arah kepala direwolf King. Namun, saat kaki kanannya hendak menyerang raja direwolf, lampu hijau menyala, dan raja direwolf mengelak ke samping, menghindari pukulan itu. Belenggu angin tidak efektif. Zhou Wei King terkejut. Di antara semua keterampilannya saat ini, belenggu angin dapat dianggap sebagai keterampilan pengikat terkuat. Sebenarnya, belenggu angin sebenarnya tidak efektif, hanya saja durasinya terlalu singkat. Raja direwolf adalah binatang surgawi atribut angin, dan memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap keterampilan atribut angin. Selain itu, kekuatan Zhou Wei King bahkan tidak setingkat dengan raja direwolf. Bahkan jika raja direwolf hanyalah salah satu binatang surgawi tahap Zun terlemah, itu masih di tahap Zun. Zhou Wei King hanyalah master permata surgawi panggung si tingkat rendah, dan ada celah besar antara dia dan raja direwolf. Dengan demikian, belenggu anginnya hanya bisa membatasi raja direwolf untuk sepersekian detik. Tidak peduli seberapa kuat Alexandrite Chatsai milik Zhou Wei King, dia hanyalah seorang master permata. Pada saat yang sama, di sisi lain, bersama dengan suara pemotongan yang menusuk telinga, pohon besar tempat sangguan Bing Er berdiri hancur berkeping-keping. Dikelilingi oleh lampu hijau, sangguan Bing Er melompat ke udara. Pada saat ini, dia telah memasukkan salah satu permata elementalnya ke dalam sepatu bot pegang angin, meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Tubuhnya berkedip-kedip di udara saat dia menembakkan dua anak panah. Namun, forest direwolfes yang bisa bergerak jauh lebih baik dalam melindungi bagian vital mereka. Meskipun mereka masih dipukul, mereka semua berada di tubuh mereka. Dengan bulu mereka yang keras, bahkan anak panah dari Purple Down Bow hanya bisa menyebabkan beberapa luka ringan. Serigala hutan ini takut pada aura Zhou Wei King, tetapi mereka tidak takut pada sangguan Bing Er. sejumlah besar direwolfes hutan menyerang sangguan Bing Er pada saat yang bersamaan. Dia tidak punya waktu untuk menembakkan panah lagi, dan hanya bisa mengandalkan windwilding boots yang dipasangkan dengan permata elementalnya untuk melepaskan keahlian penggabungan permata elementalnya, dengan cepat berbalik dan menghindar ke arah Zhou Wei King. Bab 89 Cepat dan lari, Zhou Wei King berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, Raja direwolf melepaskan 12 bilah angin ke arahnya. Dengan kecepatan Zhou Wei King saat ini, mustahil baginya untuk menghindari serangan multi arah seperti itu, dan dia hanya bisa menggunakan bling lain untuk menghindar. Sangguan Bing Er mengabaikan kata-kata Zhou Wei King, dan sekarang dia hanya berjarak 5 yard dari Zhou Wei King. Dengan lambayan tangan kirinya, tiga bilah angin menghempaskan tiga serigala hutan, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Zhou Wei King. Kata demi kata, dia berkata, hidup, mati, bersama. Saat ini, Zhou Wei King sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Lagi pula, dia hanya berada di tahap keempat energi surgawi, dan meskipun dia belum menggunakan busur tuan besar, keterampilan berturut-turut yang dia gunakan telah menghabiskan banyak energi surgawinya. Namun, kata-kata sangguan Bing Er sepertinya menyulut darah di tubuhnya. Itu sangat berharga, sangat berharga. Meskipun dia hanya memiliki satu wanita sepanjang hidupnya, dan itu hanya sekali, tetapi mati untuknya, itu sepadan. Mata Forest di Rewolf King dingin dan kejam. Setelah beberapa pertukaran sebelumnya, itu sudah secara akurat menilai kekuatan Zhou Wei King. Selain kaki kanannya, manusia ini tidak memiliki kemampuan lain yang dapat mengancamnya, dan energi langitnya tidak akan bertahan lama. Karena itu, dia tidak terburu-buru, dan tidak menggunakan keterampilan lain, juga tidak ingin memberi Zhou Wei King kesempatan untuk menyerang. 12 bila angin lainnya dilepaskan, tapi kali ini, target mereka bukan lagi Zhou Wei King, melainkan sangguan Bing Er. Tidak peduli seberapa bagus skill bling, itu tidak bisa membawa seseorang bersamanya. Setidaknya, dengan kekuatan Zhou Wei King saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Melihat 12 pedang angin menebas ke arahnya, menutup semua kemungkinan rute pelarian, sangguan Bing Er menutup matanya. Dia telah menerima nasibnya, setidaknya dia telah mencapai sisinya sebelum dia meninggal. Sialan, kau gadis bodoh. Kaki kanan Zhou Wei King terangkat dalam sekejap, menyapu secara horizontal, memblokir setidaknya enam pedang angin. Pada saat yang sama, dia menerkam sangguan Bing Er, menjepitnya ke tanah. Bila angin bertabrakan dengan kaki kanan Zhou Wei King, dan serangkaian suara letupan terdengar, celananya langsung robek, memperlihatkan tato harimau hitam di kulitnya. Kaki kanan iblis memang sombong, dan dalam situasi seperti itu, sebenarnya tidak terluka. Namun, itu hanya kaki kanan. Dengan sapuan dan serangan ini, dia menggunakan kaki kanannya untuk memblokir enam pedang angin, menghindari tiga di antaranya. Namun, tiga pedang angin masih berhasil mendarat tepat di tubuhnya. Suara gesekan yang menusuk telinga terdengar, dan Zhou Wei King merasakan panas di punggungnya. Saat berikutnya, armor bagian dalam paduan titanium di tubuhnya terkoyak. Meskipun paduan titaniumnya bagus, bagaimanapun juga tipis dan tipis. Ular iblis ulet hanyalah binatang surgawi panggung si, dan tendonnya tidak dapat menahan bila angin sekuat raja direwolf. Meskipun telah membantu Zhou Wei King memblokir sebagian besar serangan, itu masih hancur. Dengan gerutuan teredam, Zhou Wei King hampir memuntahkan darah. Dampak besar dan sensasi pemotongan yang tajam meninggalkan tiga luka dalam di punggungnya. Asteris bas asteris Zhou Wei King merasa seolah ada sesuatu yang disuntikkan ke otaknya, dan roda atribut di depannya berubah menjadi merah darah. Energi surgawi dalam dan tiannya melonjak seperti ledakan, dan emosi yang sangat keras, jahat, dan negatif meledak. Sangguan Bing Er ditekan oleh tubuh Zhou Wei King, dan dia mendengus juga. Tanpa sadar, dia membuka matanya, dan apa yang dia lihat adalah mata Zhou Wei King berubah menjadi merah darah, bahkan lebih terang dari malam dia kehilangan keperawanannya. Aura yang sangat dingin keluar dari tubuh Zhou Wei King, dan perasaan yang sangat dingin itu menyebabkan dia menggigil tanpa sadar. Napas panas bertiup ke wajah sangguan Bing Er, dan jantungnya berdetak kencang. Tangan kanan Zhou Wei King telah menghantam tanah di samping wajahnya dengan kejam. Asteris peng asteris suara teredam, dan tanah tenggelam 3C, dan tubuh sangguan Bing Er tenggelam bersamanya. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Pada saat yang sama, tubuh Zhou Wei King juga terlempar dari dampaknya. Tubuh Zhou Wei King telah jatuh secara horizontal, dan dalam prosesnya, pakaiannya telah tercabik-cabik, dan tulangnya mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Ototnya jelas membesar, dan permukaan kulitnya benar-benar tertutup oleh tato harimau hitam. Lebih mengerikan lagi, pada saat ini, tato itu tampak hidup, bergerak berirama di kulitnya. Permata surgawi di sekitar pergelangan tangan Zhou Wei King juga telah berubah. Permata fisik Ichijade menjadi lebih jelas dan lebih transparan, berputar di sekitar pergelangan tangannya dengan cepat. Di sisi lain, permata elemental mata kucing Alexandrite adalah sama, dan warna merah seperti mawar asli sekarang begitu cerah sehingga tampak seperti darah akan menetes, dan bekas luka mata kucing yang awalnya cemerlang telah berubah menjadi abu-abu. Tubuhnya terlempar tiga kali di udara, sebelum Zhou Wei King mendarat dengan berat di tanah. Tangan dan kaki kirinya mendarat di tanah untuk menopang tubuhnya, sedangkan kaki kanannya terangkat tinggi ke udara di belakangnya. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh kaki kanannya telah berubah menjadi hitam pekat, dengan aura abu-abu tebal di sekitarnya. Rambut hitam pendeknya juga berubah menjadi abu-abu, dan mata merahnya menakutkan. Setan, ubah. Tiga kata itu muncul di benak sangguan Bing-er pada saat pertama, dan pada saat ini, hatinya terkatup rapat. Tanpa pertanyaan, penampilan Zhou Wei King saat ini sangat mirip dengan negara perubahan iblis yang legendaris. Menurut apa yang dia ketahui, ada dua jenis keadaan perubahan iblis. Tipe pertama adalah ketika Master Heavenly Bat dengan atribut iblis distimulasi oleh stimulus eksternal yang kuat, dan selama proses tersebut, kekuatan Heavenly Bat Master akan meningkat secara eksplosif, tetapi pada saat yang sama, dia akan kehilangan kesadarannya, dan memulai serangan. Membantai habis-habisan semua yang ada di sekitarnya, hingga tidak ada lagi kehidupan di sekitarnya. Jenis keadaan perubahan iblis ini masih dianggap baik, karena setelah pembantaian, Master Manik Surgawi masih akan mendapatkan kembali kesadarannya, meskipun dia akan melemah untuk waktu yang singkat. Namun, jenis lain dari keadaan perubahan iblis bahkan lebih menakutkan, dan itu adalah keadaan perubahan iblis yang tidak dapat diubah. Peluang munculnya negara perubahan iblis seperti itu sangat kecil, tetapi begitu itu terjadi, itu hanya bisa digambarkan sebagai bencana. Ketika Master Bat Surgawi melewati keadaan perubahan iblis yang tidak dapat diubah, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi binatang iblis, dan dia tidak lagi dianggap sebagai manusia, dan pembantaiannya yang gila-gilaan akan berlanjut sampai dia mati. Sedangkan untuk Heavenly Bat Master yang mengalami keadaan perubahan iblis yang tidak dapat diubah, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif beberapa kali, dan kekuatan penghancurnya akan sangat kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa istana penyimpanan keterampilan dari berbagai negara telah bergandengan tangan untuk memburu Master Bat Surgawi dengan atribut iblis. Bab 90 Tanpa pertanyaan, menghadapi situasi yang mengancam jiwa seperti itu, ditambah dengan efek dari pembantaian sebelumnya di pikirannya, Zhou Wei Qing telah memasuki kondisi transformasi iblis. Pikiran Sangguan Bing Er saat ini kosong, karena dia tahu bahwa nasibnya tidak akan berubah. Tidak peduli apakah iblis Zhou Xiaopang membunuh semua di rewolves hutan, atau jika dia dibunuh oleh mereka, dia tetap akan mati pada akhirnya. Little Fatih Zhou, yang telah kehilangan kesadarannya, masih akan membunuhnya pada akhirnya. Namun, dia masih berharap dia akan menang, lagi pula, mati di tangannya jauh lebih baik daripada menjadi makanan untuk serigala hutan. Berbaring di tanah, tubuh Zhou Wei Qing terus memancarkan lapisan energi hitam dan abu-abu. Jika aura dari tubuhnya bisa dikatakan menakutkan bagi di rewolves hutan, maka sekarang, selain Raja di rewolf, semua di rewolves hutan bersujud di tanah, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Raja di rewolf terus melolong, tetapi anggota sukunya tidak bereaksi sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia melolong, mereka mengabaikannya. Raja di rewolf juga gemetar. Apakah orang di depannya ini masih manusia? Aura darinya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Binatang. Di bawah tekanan kemarahan dan ketakutan, Raja di rewolf melolong marah, kedua kaki depannya terangkat tiba-tiba. Cahaya hijau di sekitar tubuhnya berlipat ganda dalam intensitas, mewarnai seluruh hutan dengan warna hijau. Saat berikutnya, dua cakar depannya terbanting di depannya, dan gambar ilusi dari tubuhnya sendiri menyerang Zoho Waking. Ini adalah salah satu skill terkuat Raja di rewolf, yang disebut tebasan klon di rewolf. Itu memiliki kemampuan mengiris yang kuat sebanding dengan tornado, dan dilulukan sebagai salah satu dari beberapa keterampilan tingkat tinggi dari atribut angin di bawah tahap 6 permata. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, begitu ia mengunci targetnya dalam jarak 50 yard, ia tidak akan berhenti sampai ia menyerang. Tepat pada saat itu, raungan pelan terdengar dari mulut Zoho Waking. Suaranya rendah dan dalam, hampir seperti auman harimau, dan aura hitam keabu-abuan di sekitar tubuhnya mulai menyebar keluar. Di rewolfes hutan yang telah berbaring bersujud di tanah semuanya berbusa di mulutnya, beberapa bahkan ususnya basah dan buang air kecil. Zoho Waking bergerak, kaki kanannya, yang terangkat tinggi di belakang punggungnya, tiba-tiba menyapu tanah. Seluruh tubuhnya terbang seperti sambaran petir hitam, menghindari muatan frontal dari Skywolf Doppelganger. Dengan membalikan tubuhnya, dia tiba di atas kedua forest di rewolfes. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke kepala dua forest di rewolfes pada saat bersamaan. Dengan dua suara retakan ringan, tengkorak kedua di rewolfes hutan benar-benar hancur. Serigala dikenal sebagai makhluk dengan kepala tembaga, tulang besi, dan pinggang tahu. Bagian tersulit dari tubuh mereka adalah kepala mereka. Namun, kedua di rewolfes hutan ini tengkoraknya hancur di bawah tangan Zoho Waking yang ditutupi dengan tato harimau. Zoho Waking tidak berhenti bahkan untuk sesaat, tubuhnya berjongkok saat dia sekali lagi menghindari pengejaran Skywolf Doppelganger. Gerakannya sangat cepat dan sangat terkoordinasi. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah sepasang mata merah darah yang dingin dan tanpa emosi, seolah-olah dia adalah Raja Iblis Abadi. Adegan aneh terjadi saat Zoho Waking membalik dari dua forest di rewolfes yang telah dia bunuh, dua lampu hijau terbang keluar dari kepala mereka yang hancur. Zoho Waking membuka mulutnya dan menarik nafas dan dua lampu hijau ditelan ke dalam mulutnya. Saat berikutnya, kaki kanannya terayun ke atas, menabrak Skywolf Doppelganger. Kaki kanan gelap gulita terhubung dan dalam ledakan besar, Skywolf Doppelganger hancur di udara. Atribut angin energi surgawi tersebar ke segala arah, beberapa mendarat di tubuh Zoho Waking menyebabkan setidaknya selusin luka di tubuhnya. Namun, pemandangan mengerikan terjadi. Luka di tubuh Zoho Waking sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan, tapi dia tetap tidak menyerang Raja Derewolf. Tubuhnya berkelebat sekali lagi, dan dua Derewolfes hutan lainnya ditampar sampai mati. Derewolfes hutan yang tidak melawan sama sekali seperti semangka di tangannya. Selanjutnya, setiap kali dia membunuh Derewolf hutan, lampu hijau akan disedot secara paksa dari tubuh mereka dan diserap ke dalam mulutnya. Setiap kali ini terjadi, cahaya hitam di sekitar tubuh Zoho Waking akan semakin tebal. Jika Zoho Waking masih sadar, dia akan menemukan bahwa roda atributnya masih berada di area abu-abu misterius yang jahat itu. Saat ini, apa yang dia gunakan adalah skill area abu-abu yang belum bisa dia jelajahi. Itu adalah skill D4. Ini adalah skill yang berasal dari Black Bats, dan bisa dikatakan sebagai skill warisan. Ini juga mengapa atribut iblisnya tidak memerlukan penyimpanan keterampilan. Setelah transformasi iblis, Zoho Waking sebenarnya masih Zoho Waking yang asli, hanya saja kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan indranya tetap sama. Hal yang paling menakutkan adalah transformasi iblisnya berbeda dari Master Bat Surgawi biasa manapun. Dia tidak hanya berusaha untuk membunuh, dia juga berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri. Selama transformasi iblis, energi Surgawi di tubuhnya hampir habis, dan bahkan jika itu tumbuh lebih kuat dengan transformasi iblis, itu tidak cukup untuk mempertahankan pembunuhannya. Karena itu, dia tidak menyerang Raja di Rewolf, malah membunuh di Rewolf Hutan biasa satu per satu, menggunakan energi Surgawi atribut angin mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Adapun pukulan yang dia gunakan untuk mematahkan penghancuran klon Raja di Rewolf, itu karena dia telah menggunakan atribut angin energi Surgawi dari dua di Rewolf Hutan yang telah dia melahap, serta kekuatan kaki kanan iblisnya. Dalam keadaan perubahan iblis, keterampilan Deforzo Waking tidak hanya mampu melahap energi, tetapi juga kekuatan hidup. Ini juga alasan mengapa dia bisa pulih begitu cepat dari luka-lukanya. Hampir dalam sekejap mata, lebih dari selusin Serigala Hutan telah mati di bawah cakar Zou Waking, dan auranya semakin menakutkan saat itu. Raja di Rewolf tidak terus menyerang Zou Waking, mata hijaunya menatap tajam ke arah Zou Waking, tetapi tubuhnya perlahan mundur. Aura iblis yang menakutkan di sekitar Zou Waking telah menyebabkannya kehilangan semua keinginan untuk melawan. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak tahan berpisah dengan anggota sukunya, ia akan melarikan diri sejak lama. Raja di Rewolf melolong terus-menerus mencoba berkomunikasi dengan Zou Waking. Namun, di negara perubahan iblis, bagaimana mungkin Zou Waking berkomunikasi dengannya? Ketika di Rewolf hutan ke-20 dibunuh oleh Zou Waking, dan setelah melahap energinya, tiba-tiba tubuh Zou Waking jatuh ke tanah. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan raungan harimau yang memekatkan telinga terdengar dari mulutnya. Terima kasih.